Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi Amazfit Bip yang gagal update jadi kalau misalnya kalian baru beli jamnya dan itu kan pertama kali itu disuruh konekin aplikasi Mifid sama Amazfit Bip-nya kalau misalnya kalian udah tunggu lama-lama gitu kok gagal gitu jadi sini saya akan membuat fix-nya atau mungkin ya mengasih tahu bagaimana cara fix-nya ya dan sebenarnya saya juga nggak tahu sih ya jadi saya saya tahu tapi enggak tahu gitu enggak tapi serius ini jadi gini saya tuh kemarin mencoba mengafred framework ini gagal dan saya itu mencoba langsung dua cara yang pertama adalah dengan mengganti bahasa karena mungkin saya berpikirnya tuh akan ini kan bahasanya tuh nggak support bahasa Indonesia mungkin jamnya jadi saya HPnya tuh ganti bahasa Inggris karena saya berpikirnya itu jam saya akan menggunakan bahasa di HP saya jadi kalau misalnya bahasa saya bahasa Indonesia ya berarti jamnya juga bakal bahasa Indonesia karena jamnya tidak support berarti saya ganti ke bahasa Inggris dan yang kedua adalah mengganti software atau mungkin aplikasi Amazfit Bip-nya apk-nya saya enggak download dari Google Play karena versinya lebih lama dan saya pakai versi yang lebih baru dan karena saya mencoba itu ya kan saya disini mengganti dulu bahasanya ya kan ini kita ganti ke bahasanya setting saja langsung dan disini kita akan Scroll down dan sini kita akan ke bahasa mana bahasa bahasa dan masukkan ya atau mungkin language language input ya bahasa Inggrisnya iyalah pokok bodo amat dari sini kita akan ke Inggris British atau United States atau mungkin kalau misalnya kalian pakai British Achen atau mungkin kalian mau pakai Filipin ya silahkan kalau misalnya saya lebih enak pakai yang United States ya dan di sini kita akan kembali saja dan itu adalah cara yang pertama udah dan setelah itu kalian misalnya kalian mau download aplikasinya yang paling baru silahkan kalian download di forum XDA yang namanya kalau nggak salah-salah dan disini kita akan ke SD card saja disini dan disini ada Xiaomi ini dan disini kita akan ke setting saja karena ini terblokir mungkin ya karena anu source berarti itu dari selain playstore ya berarti itu kemungkinan ada virus dan komisinya ada virus kita akan tanggung jawab sendiri dan playstore akan tanggung jawab tapi ini enggak ada virusnya kok santai aja mifit ini Oke Pak jadi setelah menunggu untuk sekian lama akhirnya terinstall juga dan kita akan open saja langsung disini dan disini posisinya saya udah pakai dua cara ya yang tadi yang menggunakan bahasa Inggris dan yang kedua adalah mengganti aplikasinya jadi selain playstore itu jadi pelaksana itu kalau nggak salah faksinya 3.2 saya pakai faksinya 3.4 ya sini kalau misalnya kalian mau masuk pakai Mi account itu sebisa aja tapi disini saya mungkin akan login pakai Google plus ya kita login dulu sebentar Oke Pak jadi kita sudah masuk dan sini sedang connecting dan disini mungkin kita akan tunggu lagi ini artinya sedang mengkonekkan ke jam kita atau mungkin amazfitbit kita ya tapi disini kita akan tungguin asini sincing data ya udah 100% sih di HP saya ini recordingnya agak ngelag juga dan disini kita bisa ke profile aja kalau misalnya disini ini apa sih ada amazfitbit nyata ya apa enggak kebaca gitu ya kalian bisa klik disitu mungkin kayak apa sih harus update firmware ya memang ada suaminya itu memang agak lama jadi ada tiga tahap gitu atau mungkin empat ya jadi yang pertama itu adalah updating saya juga nggak tahu updating apa dan yang kedua itu adalah updating resource dan yang ketiga adalah updating GPS dan yang keempat adalah ini updating a GPS ya tapi saya ini nggak tahu gitu ini memang memang terus gagal atau gimana gitu saya nggak berhasil terus dari dari kemarin updating a GPS ini tak ya tapi enggak papa yang penting jam saya udah bisa dipakai aja gitu aja sih yang penting bisa lihat jam gitu ya bisanya berapa dan itu yang paling penting dan itu saya jujur menghabisin kemarin waktu sekitar sejam ya jadi dari setengah delapan sampai setengah sembilan malam itu untuk update empat-empatnya tapi yang keempat itu gagal mulu jadi saya nggak peduli juga gitu ya dan setelah itu niscaya nanti kalian akan bisa berhasil upgrade atau mungkin ya kayak update jam kalian atau mungkin jam firmware atau mungkin firmware jam kalian atau mungkin firmware amazfit kalian ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya semoga video ini membantu kalian biar kalian nggak panik gitu ya udah beli baru misalnya beli baru ya terus nggak bisa dijalanin dan kalau misalnya kalian coba gagal mulu-gagal mulu ya kalian bisa aja coba cara ini atau mungkin karena punya temen yang jamnya itu nggak bisa dipakai amazfitnya tuh nggak bisa dipakai kalau misalnya update gagal mulu atau mungkin kalau misalnya kalian penjual jamnya dan ada yang nanyain atau mungkin ada yang komplain ke kalian silahkan kasih aja video ini dan semoga bermanfaat dan jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like check dan subscribe seperti biasa nama saya Gedihan Tukai berkasihan dan thanks for coaching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.